Sementara itu pemirsa sejumlah mahasiswa stiper Flores Bajawa melakukan bakti sosial dengan memberikan bantuan sembako serta perhatian bagi anak panti asuhan sebagai bentuk kepedulian dan rasa cinta akan sesama manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia. Hidup saling tolong menolong merupakan dasar dari rasa cinta dan kepedulian bagi sesama khususnya bantuan kemanusiaan. Bagi anak yatim piatu yang sangat membutuhkan perhatian termaksud bantuan sembako walau sedikit tetapi sangat membantu untuk pemenuhan kebutuhan makan dan minum apalagi di tengah kenaikan harga beras maupun sembako lainnya. Kali ini aksi kemanusiaan datang dari sejumlah mahasiswa sekolah tinggi ilmu pertanian Flores Bajawa dengan mendatangi panti asuhan yang dikelola oleh suster Alma untuk berbagi kasih sembari meluangkan waktu sejenak mengenal lebih dekat kehidupan anak-anak yang tinggal di panti asuhan sebagai saudara maupun sesama ciptaan Tuhan. Salah seorang mahasiswa stiper Flores Bajawa, Yosep Eduardrus Nono, menuturkan bahwa aksi kepedulian kali ini merupakan bentuk rasa cinta serta perhatian para mahasiswa untuk bisa berbagi dari kekurangan. Agar para penghuni panti asuhan dapat menjalani aktivitas kehidupan secara baik dengan berbagi sembako untuk kebutuhan makan dan minum bagi anak panti asuhan. Tujuan kami baga siswa Prodi Agroteknologi bersama Prodi Peternakan datang ke sini panti asuhan di Bejawa dengan harapan besar semoga para anak-anak di sini bisa bahagia, hidup bahagia di sini bisa saling memahami dengan walaupun mereka banyak kekurangan tapi mereka saling bisa memahami. Dan harapan kedepannya untuk pemerintah setempat mungkin bisa sedikit menyumbangkan support kepada anak panti asuhan supaya mereka lebih liat untuk bertumbuh lagi. Yosep Eduardus Nono juga mengajak masyarakat lainnya agar bisa berbagi kasih dengan anak panti asuhan dengan menyisikan kelebihan yang dimiliki agar pendidikan dan kebutuhan makan serta minum anak panti asuhan bisa tercukupi dengan baik. Dari Kebupaten Ngadalik, Sinunu, TVRI NTT